Kita angkat perkembangan kasus Vina, meski polisi telah menyebut mempunyai bukti bahwa Pegi Setiawan adalah perong yang selama ini buronan. Sejumlah pihak justru sebaliknya tidak meyakini hal tersebut. Salah satunya adalah mantan terpidana kasus ini yaitu Saka Tatal. Saka mengaku pernah diperlihatkan foto Pegi alias perong, namun berbeda dengan Pegi Setiawan. Orang yang ditangkap polisi. Meski polisi telah menangkap Pegi Setiawan dan menyebutnya sebagai Pegi alias perong, buron kasus pembunuhan Vina, teka-teki sosok Pegi masih terjadi di tengah masyarakat. Terakhir giliran Saka Tatal, terpidana kasus Vina yang sudah bebas, mengaku sebelum adanya penangkapan Pegi Setiawan, ia didatangi polisi. Polisi menunjukkan tiga foto DPO, masing-masing Pegi alias perong, Dhani, dan Andi. Namun Saka mengaku Pegi Setiawan yang ditangkap berbeda dengan sosok Pegi yang ada di dalam foto. Berarti di tiga foto itu nggak ada mukanya Pegi Setiawan? Nggak ada. Nggak ada, berarti siapa aja? Itu Pegi alias perong, Dhani, sama satu lagi Andi. Beda sama Pegi Setiawan? Yang ditangkap yang sekarang itu Pegi yang mana? Tentu Pegi itu beda jauh. Sama yang di foto, dia hape ke polisi itu. Sebelumnya, ibu dari Pegi Setiawan tidak bersalah juga mempertanyakan sikap polisi yang tidak membolehkan dirinya bertemu dengan sang anak. Kartini ibu dari Pegi yang ditemui pada Sabtu sore menuturkan. Dirinya sempat berusaha menemui Pegi di saat dirinya diperiksa di Mapolda, Jawa Barat pada Jumat 31 Mei. Melihat banyak versi soal kasus Vina di media sosial mengundang keprihatinan masyarakat. Sabtu siang 1 Juni, sejumlah orang di antaranya para pegiat media sosial mendatangi lokasi tempat jenazah Vina dan Eki di Jumatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mereka pun berharap proses hukum kasus Vina berlangsung dengan adil. Hal intinya kami ke sini hadir, hanya satu yang kami minta yaitu tegakkan keadilan seadil-adilnya tanpa tebang pilih siapapun itu. Karena kami hadir di sini 1 Juni ini mengingatkan bahwasannya dalam sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan bagi rakyat yang punya kuasa. Meski banyak pihak berspekulasi terhadap kasus Vina, namun polisi meyakini proses hukum sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Polisi mengaku mempunyai alat bukti bahwa PG Setiawan adalah perong yang buron. Di antaranya barang bukti yang diperlihatkan polisi ke publik pada minggu 26 Mei lalu adalah ijasa SD dan SMP atas nama PG Setiawan, dua lembar kartu keluarga, sejumlah foto PG dan dua buah ponsel. Tim Liputan CNN Indonesia